yo 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 hello guys welcome back to a gaming channel kali ini gua mau nunjukin guys gimana sih caranya untuk maksimal mendapatkan jenny dari pet adventure guidebook bukan gua mau kasih tahu cara mendapatkan pacar tapi kali ini gua cuma mau kasih tahu soal pet labor dan pet adventure guidebook untuk pet adventure guidebook sendiri kalau kalian masih belum punya berdua ini kalian bisa dapatkan ketika kalian level 30 kalian bisa ke soft frontera kalian ambil questnya di NPC yang sebelah sini ini NPC yang satu ini untuk kalian belum punya pet kalian bisa langsung aja ke sana tapi kalian bisa ambil questnya ketika kalian sudah level 30 oke guys kita langsung lanjut saja ke pet adventure guide ini dia guys gua mau kasih tahu untuk kalian belum tahu pet adventure guide ini setiap kali kalian mengirim pet kalian kalian akan makan sekitar 60 combat time 60 menit combat time combat time yang ini ya guys jangan salah ini dia jadi kalian bisa dapatkan item melalui mengirim pet pet kalian dan makan 60 menit combat time kalian nah untuk mengirim pet gitu kalian cuma perlu simpan pet kalian kemudian kalian pilih pencet aja gini nanti dia akan bakal mengirim pet kalian kalian tinggal pencet adventure start untuk kalian main dalam bahasa Indonesia disarankan main diubah ke Inggris dulu sebelum mengirim pet karena banyak banget bugnya seperti nggak bisa mengirim pet ketika kalian bermain dalam bahasa settingan bahasa Indonesia nah untuk selanjutnya gua pengen bahas gimana sih sport sport yang bagus untuk mencari item yang mahal nah ini untuk sport sport sendiri sih banyak sih sebenarnya kalau gua bilang tapi untuk kalian ada berapa tipe ya kalian mau yang pertama saya misalnya mau main aman ya chance-nya lebih gede untuk kalian dapat untuk sekarang saya sarankan masuk yang level 11 sampai 32 kan kenapa karena kalian bisa dapat smokey lift dari sana kalian bisa eh bukan smokey lift lebih tepatnya kita rakon lift yang drop dari pet smokey untuk di lantai 32 ini sangat-sangat gua sarankan sih terutama kalian bisa pilih ini kemudian kalian fokus ke Tarafok jadi kalian bisa ada kemungkinan mendapatkan 1 Tarafok card yang harganya cukup luar biasa 3,2 juta dan kemudian ini harganya gua yakin banget bakal naik juga kedepannya karena dibutuhkan banget untuk di endgame terutama ketika pvp dan woe itu sangat-sangat dibutuhkan banyak banget yang butuh kartu itu ya kalian juga bisa dapat raken lift dari level 32 ini guys oke ini untuk yang level kecil dan gua sarankan juga di sini not bad sih apa itu kalian yang misalnya mengandalkan RNG atau Hoki Oh di sini mantap banget kalian bisa dapat kartu ini tapi ingat kalian harus pilih ini supaya yang difokuskan untuk dapat ini chancenya lebih gede dapat dapat nih jadi kalau misalnya kalian dapat kartu ini pun jelek gitu jadi kalian jangan all jangan pilih all kalian nanti bisa dapat kartu yang jelek sangat disayangkan banget nih supaya untuk menaikkan chance kalian yang mendapatkan kartu Tarafrog ini nah untuk tempat kedua yang paling gua sarankan yang paling gua suka sih eh salah satunya disini di enhel kalian bisa fokuskan ke gear kenapa ke gear hmm kalian belum tahu aja ini Elven ear salah satu item favorit yang di Dota 1 eh Dota 1 salah gua masukkan di Ragnarok 1 kalian bisa lihat sendiri harganya 3,2 juta Kenapa gue sarankan di sini karena chance untuk mendapatkan blueprint lebih tinggi daripada kalian mendapatkan kartu kartunya sih nggak gitu mahal tapi kalau kalian misalnya dapat ini ini lumayan banget guys 3,2 juta jenny langsung di tangan kalian dan kalian juga bisa dapatkan ya lumayan lah item-item yang boleh Instagram ini sendiri tapi harganya 250.000 jenny cukup bagus sih kalau gua bilang untuk ketiga tempat ketiga ini ya saya sarankan sih bisa kalian di sini tapi harganya sekarang dan udah cukup menurun dulunya sangat-sangat mahal ini dia eh salah satu drop-an yang cukup oke ke pertamanya dia 3, berapa juta gitu tapi sekarang udah turun ke 1,8 juta mungkin karena udah udah mulai banyak yang mulai mengirim petnya ke Lioncalf di sini dan fokuskan ke Ninetal nya dan kalian sangat-sangat suka mencoba keberuntungan kalian nah ini tempat paling favorit dual untuk kalian kalian bisa ngirim pet kalian ke Minoros itu khusus untuk pet kalian Dota 61 dan kalian punya tiga pet dan kalian harus punya pet kalian bisa cek di sini supaya chance pet kalian tinggi kalian mempunyai pet minim ada requirement nya intimasi kalian harus level 6 supaya chance nya lebih tinggi yang kedua kalian harus punya pet undead tribe jadi itu kalau kalian memiliki tiga nih chance kalian untuk menyelesaikan adventure quest di sini pet kalian bakal lebih tinggi jadi pet kalian bisa gagal kalau misalnya tidak sesuai requirement ini dia ada presentasinya ketika kalian mengirim pet nanti gua kalian bisa tes sendiri contohnya dan untuk di sini lantai ini kalian bisa dapatkan kartu yang super sangat mahal kalau kalian cek sendiri wow 15 juta guys gua pertama juga terkejut juga mungkin karena ini emang ekumennya bagus banget ehm pertama kalian bisa menaikkan damage L size L size ini mungkin ada yang ngerti S size M size L size terakhirnya untuk monster 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 kayak MVP yang ukurannya sangat besar itu dia L tuh yang dimasukkan large M medium S small jadi small itu rata-rata monster-monster kecil kayak kayak mungkin Fabri semacam gitu kalau M medium yang mungkin ukurannya agak besar kayak O dan semacamnya oke guys mungkin itu tiga tempat favorit gua ya kalau gua bilang empat mungkin termasuk sama underwater cave ini dan kalian bisa fokuskan ke para vlognya not bad banget kan guys harganya semua jutaan 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 semua tapi ya cukup mengandalkan hoki kalian juga oke jadi untuk yang kedua mari kita langsung lanjutkan ke pet labor adventure eh bukan adventure pet labor nah ini dia labor traveling machine nih guys yang kedua nih gua pengen bahas eh mungkin ada beberapa yang enggak tahu kalian bisa unlock semua tempat ini dengan melihat syaratnya disini guys di sebelah kiri ini jadi dari kafraco ini untuk kalian unlock kalian butuh membeli premium yang kalian enggak tahu premium dimana kalian bisa lihat disini more kalian recharge nah ini dia premium kalian bisa beli premium disini dengan harga 7,9 dollar untuk kalian sendiri misalnya mau unlock yang lain bisa baca keterangan disini ini pet association kalian bisa dapatkan tempat masak emm eh emm scholophusel dan pet exp jadi kalau kalian mengirim pet kalian nanti disini kalian bisa dapatkan item-item tersebut eeeee untuk unlock sendiri unlock ini pun saya harus punya lima pet masing-masing yang berbeda Nah, untuk Cuisine Association, ini untuk dapatkan Bahan Masak Caranya sih Kalian butuh Level Masak kalian sampai level 6 Jadi, Masak itu ada level-levelnya Nanti ada quest-questnya, kalian bisa kerjakan Nanti dia suruh kalian masak ini dan itu Kemudian Cook kalian akan naik level Yang build dan Arena, kalian bisa Unlock setelah Adventure kalian Udah C dan D Kalian bisa lihat adventure kalian disini Di more, kemudian adventure handbook Kalian bisa lihat rank kalian disini Gue masih F karena gue belum upgrade Gue masih fokus ke equipment Gue gak cari semua key lift sampai sekarang Dan kalian yang mau tau Full list apa aja sih dropannya Dan Chance-chance untuk masing-masing impact Berapa persen sih kecepatannya Kalau misalnya kirim kesini Kesini-kesini Nah, gue mau kasih tunjuk ini Ini bukan buatan gue Ini kredit dari seseorang Server China Dia dulu bikin Gue juga lupa Mau Mau kredit linknya Gue lupa linknya yang mana Satu Gue dulu pernah save Pokoknya ini Ini gue mau tunjukin Dan ini bukan buatan gue Jadi Gue sekedar meng-share ke teman-teman sekalian Supaya Lebih mengerti Jadi untuk di arena sendiri Kalian bisa dapatkan ini 2 gold medal Kalau gak salah gue Ini nanti Ketika kalian use Kalian bakal dapat item Jenny dan Moral Eh apa Kayaknya Eden coin Kalau gak salah saya Saya lupa juga Dan untuk Guild sendiri Sama cuisine Sama pet Cop Kalian bisa dapatkan Item-item seperti ini Nah Kalau misalnya di pet Cop Kalian bisa dapat rainbow Saya seperti yang gue bilang tadi Kalau misalnya Kayak kirim ke Guild Pet labor kalian Pet kalian ke Labor Labor time tadi Kalian bisa dapatkan Contribution dan Point of Glory Kalau kalian kirim ke Kahva Cop Wah ini dia Kalian bisa dapatkan Bermakai Macam item Big Cap Voucher Juga kalian bisa dapatkan Di sini Dan moral coin Juga kalian bisa dapatkan Di Kahva Cop Nih Kalau kalian mengirim Pet kalian ke sana Ini kalian bisa dapatkan Masak-masakan Di Cuisine Cop Dan Item shop Item shop Ini kalian bisa dapatkan Juga Large punya Job dan Best Potion Ketika Ketika kalian Sudah level 60 Best kalian Dan kalian bisa dapatkan Item-item Lebih mahal Ketika level kalian Lebih tinggi Kalian bisa lihat Pet sendiri Lebih cepat Lebih cepat menyelesaikan Pet labornya Misalnya 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 Disini kalian bisa lihat Gue tunjukkan Ketika kalian mengirim Pet labor Dia ada Mengasih tahu Berapa lama Durasinya lagi Nah kalian bisa Lihat nih Seperti ini Every 55 Minutes Jadi setiap 25 Menit Kalian bisa dapatkan Item Tapi kalau misalnya Kalian pilih Pet tertentu Contoh seperti ini Dia bisa mengejarkan Lebih cepat Ini adalah Salah satu list Yang bisa gue tunjukin Jadi kalian bisa lihat Sendiri Gue kasih lihat Kalian cek Pet kalian yang mana Kalian mau kirim Dimana Kalian bisa tentuin Dan yang paling gue sarankan Kalau misalnya Kalian gak pakai premi Kalian bisa kirim 2 pet Dan yang sudah kalian unlock Semua Gue pilih sih Pasti pertama Item shop Itu harus banget Kalian kirim 1 pet Kesana Karena untung banget Yang kedua Kalian bisa pilih Antara Pet cop Atau gold Kenapa Gue pilih Karena butuh banget Contribusi Untuk upgrade Room Kedepannya Kalau pet Sendiri Gue pengen kirim Karena Itu Kalian bisa dapatkan Kalau full sale Di sana Jadi Kalau misalnya Kalian memakai premi Gue sarankan Kalian kirim Pet kalian Ketiga tempat Cuma Ketiga tempat Yang mendapatkan Drop Bagus Jadi Kayaknya itu aja Yang bisa gue kasih tau Dan Ini salah satu Contoh Misalnya Semakin tinggi Intimasi Kalian Semakin Cepat Kesempatan kerja Mereka Jadi Sampai Isis Paling Terasa Ketika Intimasinya Sudah tinggi Sampai 10 Sohey Sudah mulai Terasa Tapi Harganya Cukup Mahal Untuk Penangkap Minyak Sedih Gue rasa Harganya 200 Rp Sudah 400 Rp Terakhir Gue cek Mungkin Sudah Naik Juga Lagi Jadi Kalian bisa Lebih cepat 40% Saat Dirimkan Mereka Untuk Bekerja Nantinya Guys Oke Guys Jadi Itu Aja Info Dari Gue Kali Ini Untuk Soal Pet Pet Adventure Gue Dan Labor Pet Oh Ya Gue Lupa Kasih Tahu Satu Lagi Guys Kalian Bisa Unlock Max Pekerja Pekerja Kalian Pekerja Pet Kalian Labor Kalian Sampai Hingga Nantinya 5 Tempat Kalau Kalian Maka Premi Kalian Mau Unlock Ketiga Ketika Kalian Tidak Pake Premi Dan Yang Ketiga Kalian Perlu Rank Kalian Rank D Yang Mau Unlock Yang Keempat Kalian Butuh Rank B Dulu Adventure Skill Kalian Dan Yang Kelima Kalian Bisa Unlock Kalian Ketika Kalian Punya Premium Jadi Oke Guys Itu Aja Yang Bisa Gue Kasih Info Kalau Misalnya Ada Kritik Dasaran Tinggal Langsung Aja Komen Sektion Seperti Biasa Guys Gue Thanks Banget Untuk Semua Orang Yang Sudah Subscrib Buat Gue View Dan Like Meskipun Begitu Banyak Dislike Dan Head Gue Tidak Masalah Gue Empty Bisa Share Ke Teman Teman Sekalian Jadi Guys Jangan Lupa Like Dan Subscribe Thank You All For Watching See Everyone Have A Nice Day Bye Bye Bye